Pemirsa perang terhadap penyalahgunaan narkoba terus dilakukan aparat kepolisian di beberapa wilayah. Di Jakarta, Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggerbak kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Aparat Satuan Narkoba Polres Depok langsung menggerbak pemukiman padat penduduk di samping pusat perbelanjaan Detos Depok, Jawa Barat. Satu persatu ruangan diperiksa petugas guna mencari keberadaan barang haram tersebut. Dari hasil penggerbakan petugas menemukan ganja, sabu, minuman keras, senjata tajam, dan senjata api. Kita melaksanakan kegiatan operasi pemberantasan narkoba di seputaran stasiun Boncina, di rumah yang kos-kosan. Di situ ada gedung yang dibuat kontrakan dari masing-masing orang. Karena itu dibuat 2 orang pelaku penyelahgunaan narkoba berhasil ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di kawasan sarang narkoba kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Selain itu petugas juga menangkap 16 pelaku yang salah satunya masuk dalam daftar pencarian orang. Berikut barang bukti berupa alat suntik, ganja, sabu, putau, uang, dan senjata tajam. Perbekan narkoba juga dilakukan dalam razia antik atau razia anti-narkotika di sebuah lapas kelas 2A Serang, Banten. Petugas menemukan sejumlah alat bisap, paket sabu, uang tunai, senjata tajam, dan 33 unit handphone. Razia anti-narkotika di 8 jajaran kepolisian daerah Banten guna membasmi peredaran narkoba di dalam rutan yang dianggap rawan. Tim kontributor MNC Media melaporkan. Sementara itu pemirsa Polres Padang Sidimpuan, Sumatera Utara menggerebek sarang narkoba. Salah satunya di kampung neraka. 1,5 kg ganja kering siap edar, alat hisap sabu, dan pistol mainan diamankan. Kekisturuhan terjadi saat polisi menangkap salah satu DPO narkoba di kampung neraka Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Perlawanan dari keluarga tersangka tidak menyerutkan polisi menangkap pelaku. Polisi kemudian menggeledah rumah sang bandar narkoba. Penggeledahan hingga dilakukan di langit-langit atap. Di tempat ini, petugas menemukan sejumlah alat hisap sabu. Polisi juga mengerebek rumah bandar narkoba di Kelurahan Sidakal, Kecamatan Padang Sidimpuan, Utara, Padang Sidimpuan. Pelaku sempat akan melarikan diri. Hasil penggerebekan, polisi menemukan 1,1 kg ganja kering siap edar. Petugas pun langsung membawa barang bukti dan ketiga bandar dan pengedar ke Polres Padang Sidimpuan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Lukman Hakim Harahap melaporkan.